Sementara itu pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang melakukan perlawanan hukum dengan melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Jakarta Pusat pada kami siang. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang melayangkan gugatan perdata terhadap wakil ketua umum MUI Anwar Abbas yang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan melontarkan tuduhan komunis kepada Panji Gumilang dengan hanya berdasarkan potongan video di media sosial. Dalam petitumnya, kuasa hukum Panji Gumilang, Kendra Effendi menyebut kerugian material yang dialami kliennya senilai 1 rupiah. Sementara kerugian materialnya mencapai 1 triliun rupiah. Kita melakukan gugatan yaitu terhadap saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI, Pusat. Jadi kerugian yang diderita secara material oleh klien kami senilai 1 rupiah. Kita masukkan dalam keuntukannya. Kemudian kerugian secara imaterialnya yaitu 1 triliun rupiah.